Nah sekarang saya mau coba makan ya teman-teman ini tahu bentolnya tuh siapa mau saya taruh di mangkok aja sini tuh lihat enggak mangkok saya teman-teman mangkok kayak seperti mangkok bakso ya kebetulan hari ini saya mau membuat bentol bakso ya teman-teman dan sekalian saya mau isi adonan itu ke tahu goreng ini dan saya akan jadikan tahu isi bentol dan saya mau tambahin kucai disini kalau ada daun bawang sih enggak papa ya karena saya enggak punya daun bawang saya kasih dan kucai jadi saya ambil seberapa nanti adonan bakso ini saya mau kukus membuat bentol tahu isi dan ini kucenya sekarang saya mau potong-potong dulu dan kucai udah saya potong-potong seperti ini sekarang saya mau tambahin adonan bentol ini bakso ke mangkok puca itu ya teman-teman jadi saya bikin adonannya bentol tahu jadi ngambil jadi dari bentol bakso ini atau adonan bentol bakso ini teman-teman ini teman-teman adonan tahu isinya udah saya kasih daun kucai ya tapi sebenarnya kalau ada daun bawang sebenarnya saya pilih daun bawang kebetulan saya nggak punya di kulkas saya kasih yang ada aja nggak papa tahu saya sekarang mau masukin adonan ini ketahu dulu nah ini dia teman-teman adonan daging bentol tadi udah saya isiin ketahu-tahunya dan sekarang saya mau siap menghukus karena tahu isi ini atau tahu bentol ini mau saya hukus aja ya teman-teman jadi tidak saya rebus seperti versi bentol nah ini udah sudah saya siapkan kebisannya sekarang saya tuang dulu sekarang saya tuang kebisannya udah saya kasih air saya tuangin aja bari kita kita ini bisa sudah matang ini teman-teman tahu bentolnya sudah matang ya kira-kira ini bisa buka wooo sudah matang dan api dimatikan nah jadi ini teman-teman ya penampakan tahu bentol kuku saya dan kalau adonan atau resep bumbu adonan bentolnya lihat aja di video-video sebelumnya saya yang bikin bentol karena resepnya sama ya teman-teman ini saya isikan ke tahu aja terima kasih yang tidak menonton bikinan tahu isi kukus hari ini semoga kalian tidak bosan-bosan ya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya coba 4 biji aja teman-teman ya saya tambahin saus sambal seperti ini dan saya mau coba rasanya seperti apa sedang Bismillahirrahmanirrahim hehehe hmm Mulut saya terbakar teman-teman Selain panas Oh, pedas Canda ya teman-teman Boleh dicoba, tahu isinya